Oke teman Mondaya Selamaksiang这个 bancs的 world as jadi kitaợi dan respon pembelajaran seperti biasa kita mulai belajarnya, hari ini kita mau belajar mengenai teks berita sebelumnya mulai belajar sebelumnya harus kita belajar dengan mulai teks berita adakah kalian harus ingat apa itu teks berita? itu teks yang berisi informasi oke, jadi teks berita itu adalah teks berisi informasi atau peristiwa kejadian yang disampaikan untuk mengacarakan dan biasanya teks itu berisi berita yang faktual maupun aktual faktual itu apa? maksudnya? fakta fakta ya, jadi faktual itu yang berisi peristiwa yang beraturan terjadi sekarang dan biasanya itu didukung oleh data dan fakta kalau kalian nonton berita dan isi berita TV One maupun Mikro TV itu biasanya dirikutkan berupa video maupun foto jadi biasanya ada wawancara harus berubah misalnya saksi tentang criminal dan lain sebagainya kemudian keks berita itu harus bertifat aktual aktual itu apa? akurat 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 itu adalah teks informasi yang baru-baru saja terjadi jadi berita itu masih hangat diperbincangkan untuk berita yang baru saja terjadi ini apa? berita terjadi berita yang baru-baru sekarang ini yang lagi viral lagi hangat diperbincangkan itu apa? ya abu ya 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 terus tujuan berita untuk apa? tembak tembak jadi tujuan teks berita itu selain memberikan informasi dia juga juga untuk memberikan kita peringatan, misalnya berita cuaca, misalnya contoh si Joe mau pergi camping di tengah hutan terus tiba-tiba dia dapat berita cuaca kalau besok itu hujan badai akhirnya si Joe berhenti untuk melanjutkan rencana jalan camping ke hutan terus terseru teks berita iku ada paja ya apa itu wajibah apa, gimana, apa, siapa, apa, 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 bagaimana oke, itu kan sudah belajar struktur teks berita iku ada paja kepalanya kepala berita itu berisi tentang apa kepala kepala kekenalan kok tak pernah perusahaan ya betul, pokok ini perusahaan banyak pengenalan juga ya ya, dia termasuk disitu bukan itu pengenalan iya pengenalan, pemopok perusahaan itu disitu terus, masuk ke bentuk berita itu berisi tentang iya penyelesaian yang belum yang lebih rinci jadi dia itu menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana biasanya itu berisi latar belakang peristi wajib terjadi dan solusinya biasa yang menaruhnya disitu solusinya berita berita terus berita juga iya, itu biar 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 berisi bulan tertutup lah kalau belum keadaan kebahasaan kita pastikan harus menggunakan bahasa yang bagus untuk formal sesuai dengan kamus misal bahasa Indonesia atau WDD keajaan yang sebuah berat kata kerja mental ini agar kata yang beratang tanggapan perasaan pemikiran serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik jadi dia adalah material biasanya bersih teks yang menyampaikan perasaan dari teman-teman ada teman-teman apa gitu terus kita isi teks beritanya itu menyampaikan perasaan contohnya kayak seorang ibu menangis karena ditinggal anaknya itu menyampaikan perasaan kondisi temporal itu penghubung yang menandai terlalu waktu kayak kemudian setelah akhirnya sejak awalnya apa lagi malu kondisi penerang kondisi penerang adalah kata yang menerangkan penghanyatan sebelumnya biasanya kondisi digunakan bentuk kalimat digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung biasanya di berita itu ada hasil wawancara kan misalnya nah itu teksnya itu diubah menjadi bentuk kalimat ini contohnya ini dia bisa wawancara tapi dia mentekskan jadi kepala PNPB mengatakan bahwa biasanya ada di sini mengatakan bahwa pengungsi sudah dapat membaca semua karena beranjir tapi kalau misalnya penerang langsung itu dia di sini ada tasan butiknya ya tadi itu cuma ulasan aja nah yang mau kita bahas itu lebih lanjut adalah majemur majemur jadi dalam sebuah teks berita itu adalah penerang majemur yang sering dicumpai dalam neks penerang majemur itu apa? ada yang tahu? majemur ya ada yang tahu? apa? 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 jadi dia berpotensi menjadi kalimat teman-teman sempurna untuk subjeknya ini ada yang tahu? subjeknya itu apa? 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 benar-benar 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 kok mau perbicaraan orang ya subjek itu orang terus lo kredikat? ya 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 kata kerja ya siapa hmm hmm contohnya misalnya jenny itu subjek jenny bermain subjeknya jenny terus predikatnya bermain itu contoh klausel jenny itu simple aja dan jenny akan sebuah subjek dan predikat main apa jenny? main apa jenny? main apa jenny? 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 oh guys untuk menghubungi untuk menghubungkan antara klausel yang salah dengan klausel yang lain itu dibutuhkan konjunksi atau kata? hunggung jenny 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 yang pertama ini adanya perkuasaan pada kalimat inti perkuasaan kata inti ini maksudnya ada perlambatan musuh-musuh baru dalam kalimat maksudnya itu perlambatan baru terus yang kedua perkuasaan maupun pergabungan dalam kalimat nantinya akan menghasilkan pola kalimat baru nah pola kalimat baru itu tadi pola kalimat baru berisi predikat dan subjek mempunyai lebih dari satu subjek dan predikat kan satu pola kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat terus dihubungkan dengan pola kalimat lagi subjek dan predikat makanya dia katanya disini mempunyai lebih dari subjek atau predikat jadi ada dua disitu ada dua subjek ada dua predikat nah di dalam kalimat majemuk itu ada beberapa predikat yang akan kita bahas ini ada dua yaitu majemuk setara dan majemuk bertingkat kalimat majemuk setara ini terdiri dari klausa dan memiliki grajit yang sama kedudukan yang sama jadi dia berbeda dengan kalimat majemuk bertingkat ada pun ciri-cirinya ini sudah pasti terdiri dari uang lausa terlebih terus kedudukannya sama kemudian untuk kalau kalimat setara ini majemuk setara ini dia bisa berit sendiri dia punya matematik sendiri gak perlu penambahan dengan wangsa dia sudah bisa dan kita sudah bisa tahu itu makanya apa untuk rata penghubung itu sendiri ini ada dan atau tetapi sebelum setelah ketika sedangkan lalu terlihat sampai sini ada pertanyaan dulu belum lanjut oke oke nah di dalam kalimat setara itu ada jenisnya lagi ini yaitu kalimat majemuk aditif kalimat majemuk aditif ini dia memberikan keterangan tambahan konjunksinya itu biasanya diikuti kata dan contohnya itu saya sudah menanyakan hal itu gedehkan dan sudah mengonfirmasi pihak departemen jadi ada keterangan tambahan di situ kalau misalnya kalimatnya cuma saya sudah menanyakan hal itu keterangan itu bisa saja langsung untuk menambahkan penambahan kekerangan jadi ditambahkan kondisi dan dan dilahirkan klauso yang baru atau kalimat ibarat selanjutnya itu jenis yang pertama yaitu setara aditif kemudian yang kedua kalimat majemuk setara bersiwa yang ketiga kalimat majemuk setara penguangan yang ketiga kalimat majemuk setara penguangan itu sama dengan kalimat penjelas makanya disini contohnya mahasiswa itu rajin sekali kan disini ada perempangan menggunakan kebutuhan yang mengikuti kegiatan ekstrak ekstrak kegiatan lainnya lalu untuk jenis yang keempat yaitu majemuk setara berusaha wabu itu dia menerangkan kalimat kalimat yang diikuti kondusinya itu menunjukkan waktu kemudian terus apa lagi kalau waktu itu empat kemudian terus lalu lalu semua itu empat tiba-tiba ya pokoknya itulah yang menunjukkan waktu kemudian ada kalimat majemuk secara pertentangan namanya pertentangan itu sudah pasti berbeda atau yang bertentangan misalnya contohnya saya ini kuliah di kesantastra bertentangannya adalah tapi orangku aku menyuruhku masuk kedokteran untuk kemudian untuk konjungsinya itu ada berapa padahal melajinkan tetapi sedangkan yang terlalu terlalu yang terlalu 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 berapa yang terlalu bertingkat terlalu berbeda terlalu 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 Anak-anak pokok, mamanya Jadi itu kalimat itu adalah pokok kalimat Terus anak kalimat itu sebagai penumpung aja Dan anak kalimat gak bisa berdiri tanpa itu kalimat Jadi titik-titinya kalau banyak berdiri saya gak bisa berdiri sendiri Beda sama yang setara Kemudian untuk kata hubungnya Menggunakan kondungsi ini Tika, sebang, ketika, dan lain-lain Ini karena saya bertingkat Yang pertama jadinya itu bertingkat kunjungan waktu Jadi disini dikumpulkan oleh kondungsi atau kata hubung yang menunjukkan waktu Misalnya ini sejak ketika, sejak, sebelum, sampai, saat Itu sudah sebuah teks kalian cari Tentukan yang mana kalimat panjang sesara antif Terus kenapa kalian bisa jelaskan ini untuk kalian jelaskan Mampu itu tertangkan penjelasannya Untuk teksnya ini kakak kirim ke salah satu kalian Biar dikumpulkan ke luas Terus nanti kalian bisa nanti ya Dapat kuat aja Biar kalian enak nanti salin kalimatnya Udah ya, udah jadi itu Satu, dua, tiga 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 Satu, tiga Satu, iki aksatkan Satu, dua, tiga Misalnya itu Gara nyeminis Gabun-eman waktu Gabun-campus Gabun-atas Gabun providing Gabun yg Gabun 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 Terima kasih kalian sudah menghiri pekerjaan penanggara ini, terima kasih dan selamat menikmati.